Intro Hai guys, selamat datang di Mikrotik Review. Kali ini bersama saya, Nabela. Pada kesempatan kali ini, tentunya saya akan membahas salah satu produk terbaru dari Mikrotik. Produk ini adalah Audience, perangkat Home Access Point yang sudah bisa berjalan di tiga band yang berbeda. Teman-teman pasti penasaran kan, seperti apa sih audiens dari Mikrotik ini? Yuk langsung aja deh, kita unboxing dan kita lihat detail produknya. Nah, di dalam paket produknya, kita nanti akan mendapatkan kabel ethernet. Kemudian ada adapter. Nah, ini dia guys audiensnya. Cantik kan? Intro Nah, ini dia guys produknya. Nah, ini bukanlah pengaruh meruangan otomatis ya guys. Jadi, ini adalah router Mikrotik yang didesain cukup gagah dan elegan. Sangat cocok nih kita taruh di sudut maupun di tengah ruangan. Dari spek hardware-nya sendiri, audiens atau RBD25G, 5 HP AC-QD, 2 HP ND dibekali dengan ARM 32-bit, 4-core processor 716MHz, RAM 256MB, lisensi level 4, dan non-storage 128MB. Nah, yang paling unggul dari produk ini adalah Wifi-nya guys. Dia sudah support 3-band, jadi audiens ini bisa memancarkan 3 frekuensi sekaligus, yakni 1 frekuensi 2,4 GHz dan 2 frekuensi 5 GHz dengan standar 802.11 ABGN-AC. Audiens ini sudah dilengkapi dengan built-in antena, dengan antena yang cukup besar yaitu 3,5 DBI dual change untuk 2,4 GHz, 4,5 DBI dual change untuk 5 GHz yang pertama, dan untuk frekuensi 5 GHz yang kedua ini cukup istimewa, karena sudah quad change dengan besar antena 4,5 DBI. Dari fisiknya sendiri kita bisa lihat ya guys, cukup unik untuk desainnya, kemudian bentuknya juga sangat berbeda dengan router-router indoor mikrotik lainnya. Dilengkapi dengan indikator power di bagian depan, kemudian di bagian bawah terdapat 2 port gigabit ethernet, ether1 support POE-in, nah yang baru di audiens ini adalah di sebelah jack power terdapat tombol WPS atau synchronize. Untuk WPS mungkin sudah banyak yang tahu ya, digunakan untuk melakukan accept jika ada yang ingin terkoneksi ke wifi kita. Tetapi untuk synchronize ini yang mungkin belum banyak yang tahu. Synchronize ini digunakan untuk mengaktifkan teknologi mesh yang ada di router audiens ini guys, sehingga nanti jika kita punya beberapa router audiens, nantinya jika kita mengaktifkan teknologi mesh ini, akan ada satu router sebagai caps manager dan yang lainnya akan menjadi repeater, dan menjadi mode CAP secara otomatis. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi. Dari caps manager ke CAP, CAP ini terhubung tanpa menggunakan kabel, jadi sangat cocok untuk rumah ataupun gedung yang tidak mungkin lagi narik kabel untuk menambahkan pemancar baru. Dengan teknologi mesh ini, cukup tambahkan lebih banyak perangkat audiens ke jaringan Anda. Dengan menekan satu tombol, perangkat akan disinkronkan dengan otomatis, dan membuat jaringan wifi untuk mencakup ke seluruh tempat. Canggih juga ya guys, makanya pesan audiensmu hari ini, dan mulailah hidup di masa depan. Masa depan jaringan yang mudah dan elegan. Cara belinya bisa langsung aja kunjungi website citraweb.com, atau bisa juga didapatkan di Citraweb Marketplace Favorit kalian. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari Mikrotik Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax